Salam sejahtera, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema kenalkan Charos Rafael de Almeida sebagai pemain asing kelima untuk Liga 1 2023 hingga 2024 Secara resmi, gelandang bertahan asal berhasil itu secara resmi taken kontrak semusim Selasa, 27 Juni 2023 Musim lalu, Rafael tampil di Liga Brazil Seri C bersama Manaus FC Dalam semusim, pemain berusia 28 tahun itu tampil 6 pertandingan dengan mengemas 1 gol Charos sudah dinyatakan lolos tes medis sebelum taken kontrak di Arema Manager tim Arema Wiedi Andrias memastikan Charles menjadi bagian dari Arema musim ini Setelah kemarin kita resmikan Ari Lucero Hari ini Alhamdulillah kita pastikan merekrut Charles Rafael kata Wiedi Wiedi menaruh harapan besar terhadap kehadiran Rafael musim ini Harapan utamanya si pemain bisa cepat beradaptasi dengan tim mengingat Liga 1 2023 hingga 2024 segera bergulir Sebelumnya, Arema sudah punya 4 pemain asing Mulai dari Gustavo Almeida Brazil Charles Locolingoy Australia Icaka Diara Mali hingga Ariel Lucero Argentina Tentu bergabungnya Charles Rafael adalah kabar mengembirakan semoga cepat beradaptasi dengan tim pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa Salam Olahraga Terima kasih telah menonton